Selamat sore teman Indika di Indika Foundation Talk bersama dengan Dira Larusati dan seperti janji aku yang udah aku berikan kepadamu ya teman Indika bahwa di Indika Foundation Talk kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget, Dr. Cantik, Dr. Gigi dimana ada disini Dr. Dameria Yusi Prasasti. Hai dok. Hai dir, how are you? I'm fine, always. Berangkat aku suka nyangkut-nyangkut emang, apalagi abis idul adha ya kan. Makan kaming banyak ya? Enggak sih, untung. Aku untung tidak mengkonsumsi banyak karena lagi diet juga. Soalnya tadi ngobrolnya kita lagi diet teman Indika. Emang dokter tuh bahasanya kesehatan mulia. Kau pernah gak sih ngomongin zodiac gitu hari-harimu? Oh iya selalu. Enggak ya, tapi memang kalau kita kan kemarin, kalau misalnya kamu dengerin Dan Boy kemarin malam ya teman Indika, sama tuh ngomongin diet juga. Nah sekarang nih di Indika Foundation Talk kita nih ngomongin seputar kesehatan Gigi, dimana aku dulu waktu kuliah pernah dapet edukasi bahwa mulut kita itu jauh lebih kotor dibandingkan WC umum. Betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Apa karena perkataan ya kali? Enggak, karena emang kumannya banyak banget. Bakteria banyak banget. Jadi makanya kita tuh sikat Gigi tuh minimal tuh dua kali sehari. Kapan aja? Betul. Oh gak harus sebelum tidur gitu ya? Iya kapan aja coba, aku mau ngetes. Oh kapan aja? Ya pagi sama sebelum tidur ya gak sih? Iya paginya? Paginya abis bangun tidur? Setelah makan. Oh setelah sarapan? Oh gitu. Setelah sarapan. Jadi pas kita lagi tidur itu ada enzim-enzim yang bagus, yang kalau kita makan ketelan itu bagus buat kesehatan kita. Oh gitu. Jadi pokoknya minimal tuh dua kali. Katanya kalau pakai bracket itu harus bahkan kalau mau bagus sih setiap abis makan. Sikat Gigi. Yang penting flossing sih. Oh oke. Sisa-sisa makanan yang menempel gitu ya? Iya flossing sih. Kalau bracket itu yang paling penting flossing. Karena si sikatnya itu gak nyampe ke selah-selahan. Iya betul. Dan juga banyak akhirnya menimbun sisa makanan juga kan kalau kita pakai bracket ya. Iya betul. Oke. Dimana menjaga kesehatan di tengah pandemi ini yang jadi obrolan kita ya teman Indika. Kalau misalnya pemeriksaan dokter Gigi gimana? Mungkin dari dokter Sasti ini kalau misalnya buka praktek full up aja deh dong? Kebetulan klinik kami sih statusnya masih tutup ya. Oke. Kita betul-betul menjaga banget sterilisasi alat-alat kita. Oke. Karena kita gak pernah tahu orang dari mana-mana kan. Iya setuju. Nah bukan karena gimana-gimana karena kita menjaga dari pasien satu ke pasien lainnya. Karena pemakaian alat kali ya? Iya betul. Kan alat memang bisa disterilin di sterilisator kan. Iya. Tapi kan ada juga alat-alat yang gak bisa disterilin di sterilisator. Contohnya misalnya wadah buat pembuang kumur. Oh betul. Terus selang bor. Iya. You know something like that itu gak bisa disterilin masuk sterilisator yang dengan pemanasan sekian gitu. Tapi hanya alkohol-alkohol aja kan gitu. So kalau misalnya kenapa-kenapa saya menjaga dari pasien satu ke pasien lainnya. Itu pun penuh dengan pertimbangan yang tinggi banget sih untuk tetap gak buka. Bagus sih sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita periksa gigi terutama yang harus kontrol gigi kan 6 bulan sekali. Dan kita ini udah memasuki covid tuh nyaris masuk ke bulan ke-6 kan. Nah otomatis yang mereka yang pengen kontrol gigi setiap bulannya gitu. Itu ada terjadi hambatan gak aman gak kalau misalnya kita memaksakan untuk periksa? Sebaiknya sih enggak. Sebaiknya enggak usah periksa. Sebaiknya kalau bisa di rumah, di rumah. Jadi dari PDGI sendiri sudah mengeluarkan himbawan bahwa praktek itu tidak boleh ada yang buka. Kecuali untuk kasus emergensi. Oke oke. Lah kalau pakai bracket gimana? Itu masuk emergensi gak sih Arjun? Nah itu dia kalau masih pakai bracket itu biasanya masih gak apa-apa karena tidak menggunakan bur. Oh iya oke. Nah jadi kalau bracket itu dibersihinnya secara manual aja tapi gak pakai bur. Oke. Pokoknya gak boleh karena bur itu kan nanti menimbulkan aerosol nih. Jadi dari dalam mulut terus dia terbang-terbang kan? Iya. Nah itu yang ditakutkan kalau bracket itu masih gak apa-apa karena? Pergantian karet itu. Karena pergantian karet kan gitu. Alat-alatnya beda lah bukan bur gitu. Oke jadi lebih kecil lah untuk resikonya. Iya betul. Oke oke. Nah kalau dokterisasi sendiri selama yang mengenangani yang tidak Arjun pun juga gak ditangani? Enggak. Kalau selama pandemi ini? Enggak. Oke oke oke. Cuma ya beda-beda ya Urgency buat orang kan masing-masing setuju sih. Iya jadi ada urgency di gigi pun kalau misalnya urgent misalnya giginya sakit pun datang juga gak bisa diapapain dir. Oke kalau cabut gitu. Nah kalau lagi sakit itu gak boleh diapapain even cabut diapain bisa jadi perdarahan nantinya gitu. Jadi pasti akan kita suruh pulang lagi dan dikasih obat ujung-ujungnya kan itu gitu. Maksudnya kalau misalnya sakit gigi ya minum obat aja cukup gitu. Menurut saya minum obat di rumah, home remedy dulu nanti sampai pandemi selesai baru dikerjakan. Karena kan itu membutuhkan bor gitu loh. Oke oke. Karena balik lagi sih ini adalah untuk menghindari resiko. Proteksi tenaga medisnya juga. Benar. Setuju banget sih. Dan ya otomatis kalau penyebaran virus COVID-19 ini kan berarti dokter gigi adalah yang paling bisa dibilang paling dekat. Nomor satu. Iya kan? Iya. Oke berarti memang benar jalur satu-satunya sih ya. Memang untuk cuti dulu itu adalah yang terbaik sih. Itu yang terbaik sih. Jadi saya tuh lebih ke menjaga kepercayaan pasien-pasien yang sudah ada. Instead of mencari pasien baru. Oke. Menjaga kepercayaan itu enggak gampang soalnya kan. Mereka tuh kadang-kadang gitu, emang prive buka gitu. Oke. Oh enggak kita tutup. Oh ya oke. Mereka juga merasa nyaman dan aman gitu sih. Ketika nanti balik lagi kan. Iya sih oke oke. Jadi malah nomor satu menjadi yang paling akan beresiko terpapar paling cepat sih. Karena balik lagi ya pemakaian dari alatnya itu. Dan apalagi itu ngomonginnya seputar di area mulut. Di tempat di mana droplets berada. Banget kayak gudangnya gitu kan. Siapa yang klien kamu beberapa model juga ya. Karena kamu emang condongnya di estetika. Estetiknya. Nah gitu tempat indikatornya. Ternyata tuh mungkin banyak ya beberapa selebritis kan kita ngeliat ya. Oh kenapa sih harus seperti itu giginya dan lain-lain. Karena itu pasti kebutuhan pekerjaan juga. Dan memang ada tekniknya. Dan emang bukan cuma sekedar estetika aja. Tapi emang ada fungsinya ya. Yang pasti yang menjaga. Dan ada ilmunya juga sih. Nah betul. Nah jadi gini tempat indikah. Mungkin ini fenomena yang sekiranya udah ya udah jadi konsumsi umum lah ya kan. Bahwa kita pakai BHL itu cuma untuk sekedar. Lucu-lucuan. Biar gue gemesan gitu kan. Aku gak mau sebut tapi udah disebut. Oke ini pasti juga jadi keresahan dokter gigi kan. Bahwa kita perlu harus tahu nih. Kita gak bisa sembarangan loh pasang kawat gigi itu. Gak bisa. Iya kan. Itu pergeseran gigi itu sarafnya tuh kemana-mana. Banget. Iya kan. Jadi makanya ketika ada mungkin tukang-tukang gigi yang tidak ter... Aduh ya Tuhan. Don't get me started on that. Karena itu jadi akhirnya kita harus teredukasikan. Bahwa BHL itu oh iya buat biar keren, biar lucu, biar senyum itu manis. Biar warna-warni giginya. Padahal dok jelasin. Jadi BHL itu untuk pemerataan gigi. Atau misalnya punya kasus gigi yang ngerenggang-ngerenggang itu bisa. Tapi saya tidak menyarankan kalau misalnya kasus giginya cuman satu atau dua. Cuman kayak miring sedikit gitu. Ada deh sahabat TK saya tuh boleh ditelepon itu orang. Dia berkali-kali datang ke saya. Gue pengen pasang BHL deh. Saya bilang jangan. Oke. Karena udah bagus. Maksudnya dia cuman sebel sama salah satu giginya. Gigi taringnya miring sedikit doang. Oke. But I don't think lo mau mengorbankan semua giginya. Cuman gara-gara satu gigi ini. Karena di saat udah pake BHL. Setelah lepas BHL itu relapsenya bisa dua kali lipat. Gitu. Jadi malah makin berantakan loh. Malah makin berantakan. Jadi tidak semuanya bisa diterima harus untuk bisa pake BHL. Iya. Makanya setelah menggunakan BHL. Post-opnya itu harus menggunakan retainer. Retainer itu gunanya untuk guarding giginya supaya tidak bergerak kemanapun. Gitu. Nah retainer ini dipakai itu banyak banget ilmunya. Tapi yang saya baca ini ada di England, UK. Itu dua kali periode dari pemasangan gigi BHL-nya ini. Misalnya BHL-nya masangnya berapa? Satu tahun. Dia pasang retainer-nya dua tahun. Gitu. Even longer. Twice longer than the fixed ones. Nah sedangkan kalau yang di Amerika itu bilang pokoknya ada yang bilang selamanya gitu. Jadi saya baca jurnal itu ada banyak banget. Ada yang bilang selamanya. Tapi kalau saya yang penting pasang retainer sampai kita mungkin enam bulan sekali cek X-ray berkala. Kalau misalnya tulangnya sudah kompak-kompak, warnanya sudah putih-putih. Itu berarti tandanya udah gak akan kemana-mana lagi. Tapi kalau tulangnya masih hitam-hitam, itu berarti masih bisa mobile giginya. Gitu. Kalau saya pokoknya patokannya ya itu aja. X-ray-nya itu setiap enam bulan sekali kita take X-ray ya gitu. Makanya ortodontik itu adalah satu perawatan yang panjang banget. Justru kalau saya, kalau misalnya kasusnya udah berat banget, pasti saya juga udah oper ke dokter spesialis ortodontik gitu. Kalau saya cuma terima yang ringan-ringan aja gitu. Karena kalau yang udah berat banget sampai giginya cama atau harus sampai potong tulang atau apa gitu. Oh iya sih, udah ubah rahang. Itu udah beda lagi gitu. Tapi paling terpenting adalah bukan cuma estetika, tapi emang kesehatan dari gigi itu sendiri dan juga kebersihan. Iya karena ortodontik ini kesuksesannya itu 70% dari pasiennya. Pasti. Rajin atau enggaknya, merawat atau tidak. Bener sih mau sebanyak apapun dokter itu. Mau dokternya mau bantuinnya sampai gila-gilaan. Tapi kalau pasiennya cuek aja ya. Iya bener dong. Jang denger, jang. Ajaknya mendengar dari luar. Oke. Oke. Tapi itu ya tempat indika, kesehatan gigi itu mungkin yang paling bisa dibilang dilupakan. Cuma sekedar sikat gigi udah. Tapi sebenarnya kita ada, namanya ritme 6 bulan sekali, kita harus scaling. Eh aku satisfying loh kalau nonton yang scaling gigi itu. Mungkin terkesannya kayak jorok ya. Tapi itu satisfying abis. Dan ternyata memang kita sebutuh itu. Bayangin ya, ada beberapa yang sampai goyang itu giginya, karena besar, apa, tebelnya, itu bukan karang gigi, kayaknya terumbu karang kayaknya. Tebel banget teman indika. Nah tapi emang, di tengah pandemi covid ini gimana? Nah perawatan kita yang 6 bulan sekali, yang harus rutin di covid-19, beneran harus berhenti banget nih dok. Berhenti banget. Tapi kalau misalnya punya nomor telefon dokter giginya, boleh di WA dok. Saya mau ngecek gitu, lewat online aja gitu. Nanti dipotoin aja, kirimin gitu. Apa yang harus kita lakukan? Baik aja gak? Sebetulnya kan, scaling itu yang dianjurkan oleh WHO itu satu tahun sekali. Oke. Gitu. Nah, kan ini pandemi kan, semoga gak nyampe satu tahun ya. Amin, amin banget. Itu menghambat segalanya. aja sih oke. Terus, terus, terus. Nah makanya, apa kalau punya nomor telefon dokter giginya, dan berhubungan baik, berhubungan baiklah dengan dokter gigi kalian. Karena dari situ, kalian bisa konsultasi secara online gitu. Dan mereka pasti akan lebih welcome gitu, untuk tahu bahwa, oh pasien gue ternyata peduli sama kesehatan giginya sendiri gitu. I have to help him gitu. I have to help her. Makanya dia jadi lebih semangat. Semangat gitu. Gak apa-apa ya gitu. Oh ini gak apa-apa kok, cuman ini aja misalnya gitu. Nanti kan dari foto itu, dari foto yang dikirimkan, nanti dia bilang, nanti gigi yang sebelah sini, 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 kenapa, kenapa, kenapa gitu. Oh oke. Nah mungkin ada beberapa yang akhirnya juga melakukan hal itu. Nah sebelum akhirnya, ada yang sisi arjen ya. Terus sebelum memulai untuk praktek itu, dia melakukan rapid. Nah rapid test dan juga swab. Ini otomatis harus wajib ya? Kalau saya wajib. Wajib banget. Jadi saya kan cuman menerima pasien yang emergency. Tapi emergency menurut si pasiennya ya, karena kan emergency beda-beda. Karena kan kalau emergency sakit juga kan gak bisa dikerjain juga. Cuman kan karena banyak public figure, dan misalnya ada deadline yang memang harus dikejar, itu buat dia itu emergency gitu. Nah disini kan saya kan sebagai dokter gigi membantu dia untuk menyelesaikan dia punya kasus. Nah jadi saya selalu sarankan sih rapid berkala. Jadi setiap datang itu selalu rapid berkala. Kan seminggu sekali nih misalnya. Tapi rapid berkala ya gitu. Jadi so I have to know that, you know, gue juga terproteksi, Anda juga terproteksi gitu. Nah apa gak, jadi kita gak buka untuk umum, kita emang cuman menerima yang emergency menurut si pasien. Yang memang kita sudah ada gitu. Oh oke, itu balik lagi untuk menurunkan resiko juga. Tapi sekalian aja sih dok ya, rapid dan juga swab ini. Itu prosesnya tuh seperti apa sih? Emang gak usah rapid tapi swab aja? Atau gimana? Nah, ini nih yang harus teman Indika juga tahu nih. Rapid test itu ada tiga macam. Jadi ada yang melalui finger blood, ada yang melalui vein blood, jadi vena, yang seperti di infus itu. Oh kalau kita donor darah. Nah itu kan ambilnya bisa dari situ juga. Tapi ada juga yang swab. Nah, jadi swab test itu gak cuman PCR loh, rapid itu ada swabnya juga. Gitu. Jadi swab test itu ada dua, ada rapid test, ada PCR. Jadi kalau misalnya nanti setelah ada yang menawarkan swab test gitu, tapi ternyata harganya murah misalnya. Oke. Kan kita tahu ya, swab test yang aslinya memang mahal. Rata-rata kan di atas satu juta kan. Karena memang itu membutuhkan laboratorium, mesin, dan penanggung jawabnya adalah dokter spesialis mikrobiologi klinis dan patologi klinis gitu kan. Jadi ada penanggung jawabnya gitu. Dan itu biasanya ada di rumah sakit-rumah sakit besar. Nah, swab test yang harganya di bawah satu juta, itu most likely rapid test. Oke. Gitu. Itu kategorinya masuknya rapid? Rapid. Jadi, nah kalau misalnya untuk mengetahui lagi, ini besok misalnya kantor gue ada swab test nih gitu. Tapi kita mau tahu nih, ini swab testnya yang rapid atau yang PCR. Tanya aja, ini yang dicek apa? Kalau rapid test itu antigen. Kalau swab test itu yang dicek DNA, RNA. Oke. Gitu. Kalau yang betul-betul PCR ya, yang real time. Nah, jadi kalau misalnya memang itu rapid test, itu berarti gak real time. Oke. Tahu gak kalau rapid test itu alatnya akurat, 92 persen akurat. Akurasinya tinggi. Oke. Tapi mas, the thing is, badan kita tidak mengeluarkan antigen atau antibody, itu real time. Misalnya kita terpapar virus hari ini nih. Iya. Alatnya itu baru membaca kurang lebih sekurang-kurangnya 8 hari kemudian. Oke. Jadi hari ini kita terpapar, besok kita rapid test, itu tetap masih negatif. Hmm. Gitu. Hmm, oke, oke. Itu langsung COVID? Langsung COVID? Atau semua virus, bakteri, nah itu dia. Jadi kan IgG, IgM yang dicek kan, nah itu, itu bisa membaca semua virus dan bakteri gitu. Jadi kalaupun negatif, misalnya sekarang negatif, jangan happy dulu. Swap testnya apa dulu? Swap test. Itu. Swap test rapid atau swap test PCR. Kalau PCR, you know, you can celebrate. Akurat. Akurat ya. Nah, tapi kalau misalnya itu rapid test, jangan happy dulu. Karena rapid test itu rata-rata harus dua kali. hari ini dan minggu depan, just to make sure bahwa, hari ini sampai minggu depan itu memang, betul-betul gak ada terpapar virus sama sekali. Betul. Gitu. Nah, apa, kalau minggu depan, udah rapid test lagi, ternyata negatif. Dan selama, dari during, periode rapid 1 ke rapid 2, itu gak kemana-mana, di rumah aja, tapi dua-duanya negatif, atau non-reaktif, itu baru true negatif. Hmm. Gitu. Oke. Jadi gak bisa, kita gak bisa ambil kesimpulan, bahwa kalau negatif rapid itu, udah pasti negatif gitu. Berarti kita tahu, kita tuh reaktif itu, dari hasil rapid itu. Iya. Positif? Positif. Kalau misalnya reaktif, dia positif. Positif. Oke, oke. Dua-duanya? Di fase minggu, pertama sampai minggu depan? Gak bisa beda juga. Oh iya. Makanya, makanya kalau misalnya, ini kita terpapar hari ini, besok kita rapid. Negatif kan? Padahal ini udah positif. Iya. Iya kan? Tapi di situ masih negatif. Cuman karena alatnya, tidak bisa membaca, di during 1-7 hari. Betul. Gitu. Makanya minggu depan, harus ulang lagi. Gitu. Minggu depan, kalau misalnya ulang lagi, dan selama di rumah aja, masih negatif, and then there you go. Berarti itu negatif, saudara-saudara. Alhamdulillah kalau seperti itu. Pentingnya untuk rapid test ya. Itu dia untuk mengetahui. Karena pasti, balik lagi COVID-19 ini, menjadi fokus seluruh dunia bahkan. Jadi kalau misalnya, even dokter aja gak buka praktek. Jadi gak usah kita kemana-mana. Gak usah ketemu banyak orang juga ya. Nah Andi, disini ada pertanyaan, dari salah satu teman indika kita juga. Boleh numpang tanya ke Dr. Sasti. Ini dari Setiawan. Selamat sore atau Setiawan, kalau misalnya rapidnya reaktif, apakah berarti positif dok? Kalau rapidnya reaktif, belum tentu positif. Karena, si kitnya itu, alatnya itu, bisa membaca semua virus. Jadi misalkan, ada virus influenza gitu. Nah antibody kita lagi fighting juga, jadi reaktif tetap. Nah jadi kalau misalnya, siapa namanya ini? Setiawan. Setiawan, kalau misalnya reaktif, itu biasanya diarahkan langsung PCR. atau isolasi mandiri, sampai minggu depan rapid lagi. Atau minggu depan udah PCR? Ya, minggu depan rapid lagi juga gak apa-apa. Tapi taunya ternyata udah non-reaktif kan gak apa-apa. Bisa jadi juga, bakteri juga tetap loh. Bakteri juga tetap reaktif disitu. Kalau kita kena bakterinya ya. Oke, karena katanya dia reaktif minggu lalu, kemarin udah ke puskesmas, cuma diminta data aja. Nanti dihubungi lagi katanya, bakal ambil swab di rumah, cuma khawatir tetangga langsung pada depannya. Ini dia ya. Mungkin kita jadi tugas semua dokter kali ya. Kita harus mengedukasi, bahwa tuh sebenarnya ketika reaktif, itu bukan berarti positif. Belum. Makanya, makanya dibilang rapid test itu gak akurat, itu karena itu. Karena gak real time. Nah, gitu ya. Jadi bukan berarti kamu positif COVID ya, belum tentu. Balik lagi. Nah, tapi nanti kalau misalnya, mau swab di rumah, tapi pastikan dulu itu swabnya rapid lagi ya Pak. Oh iya bener, apa PCR? Apa PCR? Kalau yang diceknya antigen lagi, ya gak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya, lebih akurat sih, lebih bagus yang PCR ya. Jadi bisa langsung tahu. Real time soalnya. Oke, di hari itu juga ya? Di hari itu juga. Jadi, kalau di klinik sih, kita punya dua paket. Ada yang less than 24 hours, sudah tahu resultnya. Tapi ada juga yang sampai up to three days. Oke. Jadi, it's a matter of lining up, queuing aja sih sebenarnya. Gitu. Di rumah sakitnya kan rame. Karena ini rumah sakit yang kita kerjasama, juga memang merujukan COVID nasional. Gitu. Dari pemerintah juga. Nah dok, kalau misalnya kita, akhirnya kita udah swab PCR, hasilnya positif. Itu berarti COVID? Kalau, ya, kalau PCR. Kalau PCR. Tapi, kalau COVID pun, kalau misalnya memang tidak bergejala, itu biasanya paling, cuma berapa persen virusnya. Bisa gitu loh. Ada yang cuma 30 persen, ada yang cuma 20 persen. Nah makanya biasanya, oh iya ini para teman indika juga nih, jangan sakit hati, kalau udah sampai rumah sakit, ternyata hasil PCR-nya positif, disuruh pulang. Kalau misalnya, pihak rumah sakitnya ini, udah tahu, bahwa dia positif, tapi dia gak ada gejalanya, dan baik-baik aja, lebih baik isolasi mandiri di rumah. Karena kalau misalnya di rumah sakit, nanti bisa nosokomial, atau dalam artian, bisa terkena penyakit yang lain, malah menjadi ada gejala. Gitu loh. Jadi marilah kita sama-sama, untuk membuat si rumah sakit ini, memang untuk orang yang membutuhkan banget gitu, untuk orang yang kritis, yang sangat membutuhkan deh pokoknya. Penting sih. Jadi kalau misalnya nanti, tiba-tiba disuruh, kok gue udah tahu positif, rumah sakitnya nyuruh gue pulang, it's not about, mereka gak mau ngerawat gitu, tapi you are fine, tapi banyak yang lebih parah gitu. Tapi isolasi di rumah ya, jangan berkeliaran ya. Iya, isolasi mandiri di rumah gitu. Cuman mungkin emang ada baiknya, apa, di ini sih, diinstruksikan sih gitu. Oke. Udah kalau di dokter gigi itu, ada screening teledentistry itu apa sih? Screening biasa sih, sebetulnya. Screening biasa. Kalau kita dapat screeningnya dari PDGI. Kalau screening dari PDGI itu ditanya, apakah ada demam, atau apakah batuk, susuk, nafas, segala macam itu. Terus abis itu, apakah berhubungan erat dengan kasus konfirmasi COVID. Oh, berbeda sama rapid. Enggak, screening itu tanya jawab. Oh, oke. Oh, lebih kewawancara. Tanya jawab, apakah belakangan ini mengunjungi fasilitas kesehatan yang ada pasien COVID-nya. Atau mengunjungi pasien COVID. Atau apakah berhubungan erat dengan hewan penular. Hewan? Penular. Oh, iya? Bukan cuma hanya dari droplet manusia saja. Bukan, hewan itu juga carrier. Wow. Kok aku jadi serius? Iya, makanya kalau punya binatang peliharaan, alangkah baiknya dirumahin aja dulu juga, supaya nggak dipegang-pegang orang. Oh, ngaruh teman indika. Oke, ini jadi satu informasi lagi ternyata. Jadi bisa jadi carrier. Carrier, iya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di screening form-nya PDGI buat pasien. Oke, oke. Tapi kalau saya buat pasien yang memang mau rapid itu, biasanya saya udah tulis di situ bahwa, apakah Anda tahu bahwa ini tuh baru terbaca sekurang-kurangnya 8 hari? Apakah Anda tahu? Jadi semuanya udah ada inform consent-nya gitu. Oh, pokoknya itu adalah wajib ya. Wajib. Ketentuan dia. Protokol lah itu. Protokol langsung dari dokternya. Nah, jadi memang kontrol gigi itu harus rutin. Terpaling dikit, tapi di tengah pandemi seperti ini, bolehlah dedikasi ke kelonggaran waktu, ya kan. Tapi emang lebih baik ya. Jangan ke mana-mana. Karena ini bisa jadi penularan yang paling terpapar. Ya, untuk dokternya terutama. Hati-hati. Sabar ya dok, mohon pengertiannya ya. Mohon pengertiannya. Ngerti sih, iyalah. Kita megang mulut ya. Betul. Terima kasih banyak ya dokter Sasti. Aku akhirnya mendapatkan informasi-informasi baru dan juga akurat. Dimana yang tadinya tuh, aku tuh takut kalau misalnya reaktif itu berarti udah positif. Ternyata tidak. Belum betul. Nah, terus juga ada yang bertanya juga nih, bahwa gimana sih caranya untuk perawatan di tengah pandemi seperti sekarang secara aja dari dokter Sasti sendiri, memang close nih. Untuk yang namanya baik itu perawatan estetik dan juga urgency. Juga tutup. Selama masa pandemi ini. Tergantung perawatan apa dulu yang dibutuhin? Kayak bracket mungkin. Kalau bracket sih, karena emang itu berkala. Memang ya tergantung sih, kalau misalnya emang orangnya bersih sih. Boleh ditahan. Tapi kalau misalnya. Serius? Aku misalnya gak ganti gitu. Tiga bulan terakhir. Iya, tapi sikatnya pakai interdental brush gak gitu. Tahu gak yang kayak sikat botol. Tapi kecil banget. Yang bisa masuk ke dalam kawatnya itu. Tapi perawatannya pakai itu. Oke, oke. Kalau misalnya bisa ditahan, ditahan. Karena kan emergency yang dimaksud disini adalah kayak misalnya abses. Misalnya ada abses. Terus harus diinsisi gitu. Di black gitu. Ada proses pencabutan itu juga ditunda ya? Iya, tunda dulu. Pokoknya kalau bisa, sebisa mungkin sih tunda dulu sih. Soalnya demi keamanan kalian dan keluarga kalian di rumah juga. Betul. Karena itu sangat cukup berisiko. Jadi apa yang harus tipsnya nih dok? Untuk menjaga kesehatan gigi. Terutama di tengah pandemi ini. Sering-sering cuci tangan. Yang pertama. Terus udah gitu kumurnya. Kalau bisa yang ada alkoholnya. Oke. Jadi ternyata mouthwash itu ada yang ada alkoholnya. Ada juga yang enggak. Oh iya. Kalau yang sakit banget itu. Berarti ada alkoholnya. Enggak juga. I think so. Saya belum nyobain satu-satu. Kamu udah review. Oke, oke. Jadi harus ada alkoholnya. Maksudnya iya. Pokoknya kalau ada yang tulisannya etanol, metanol, all, all gitu. Itu berarti alkohol. Terus udah gitu sama stay home. Betul. Jangan kemana-mana. Terus udah gitu sama biasakan untuk. Gue mau menahan bersin tapi gimana ya? Kalau bersin gak bisa ditahan ya? Iya jangan dong dong. Enggak maksudnya kalau misalnya lagi di dalam ruangan tertutup mau bersin. Usahakan keluar gitu. Oh iya oke. Jadi kita lebih peka kalau kita akan bersin. Even though pakai masker itu tetap aja masih bisa. Karena gini loh. Batuk itu dropletnya bisa nyampe satu meter. Tapi bersin itu bisa nyampe enam meter. Oh iya. Gitu. Jadi untuk tidak menularkan ke orang lain. Nah sama pakai face shield. Karena kalau misalnya kita pakai masker itu kan untuk melindungi orang lain. Supaya tidak terkena. Kalau misalnya kita tanpa gejala kan. Kita positif tanpa gejala. Kita tidak menularkan. Tapi kalau kita pakai face shield itu untuk melindungi diri kita. Dari orang lain. Dari orang lain gitu. Jadi dia mau lewat mana mata. Gak bisa. Lidung gak bisa. Mulut. Tapi kalau misalnya bersentuhan. Misalnya nempel nih kulit. Ketemu kulit gitu. Itu juga bisa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak. Kalau misalnya bersentuhan ini kita gak bisa kelihatan kasan mata kan. Itu gak akan bereaksi langsung ke dalam. Dia tuh harus. Dia butuh waktu lama. Sampai betul-betul masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Sampai ke paru-paru. Jadi kalau misalnya dia nempel aja gitu. Itu nanti dalam waktu 3-4 jam udah mati lagi virusnya. Oh oke. Tapi bukan berarti informasi ini bikin kita jadi makin cuat ya. Gak boleh. Karena kita gak pernah tahu nih. Orang yang tanpa. Saudara saya soalnya ada yang tanpa gejala. Tapi positif gitu. Tapi akhirnya dia isolasi mandiri banget gitu. Oke 14 hari ya dok. 14 hari. Oke. Kurang lebih seperti itu teman indiknya. Semoga aja bisa bermanfaat ya. Untuk obrolan kita hari ini. Jadi makin jaga kesehatan itu yang paling terpenting. Cuci tangan pakai masker. And physical distancing. Oh satu lagi. Apa? Stay happy. Stay. Oh iya benar. Itu happy paling penting loh. Iya betul. Karena kalau kita stres. Itu nanti imun kita malah jadi turun. Dan makin jadi cepat terpapar virus. Betul. Terus ya kan. Jadi bergejala. Nah. Tuh teman indika. Pokoknya tetap harus dijalani secara waras ya kan. Stay sane. Itu udah paling benar sih. Yang membuat kita jadi semakin bisa melanjutkan kegiatan kita di tengah pandemi seperti ini. Amin deh. Semoga kita terus sehat-sehat ya. Dan ini segera kelar COVID-19 ini. Amin. Yang sehat ya dok ya. Sukses terus untuk dokter juga. Amin. Terima kasih. Pasien-pasien makin banyak. Amin. Itu udah tadi obrolan aku bersama dengan dokter Sasi Teman Indika di Menjaga Kesehatan Gigi Saat Pandemi. Jangan kemana-mana. Kamu masih akan terus mendengarkan Indika Sore sampai tepat nanti di jam 8 malam.